4. Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja jabatan fungsi teknis sebanyak 57 orang dengan masa perjanjian kerjanya berakhir pada tanggal 30 Juni 2024. 2. Hasil verifikasi penilaian keneja sesuai rapat koordinasi perpanjangan masa kerja bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja formasi tahun 2022 diperoleh data sebagai berikut. 1. Jumlah P3K yang dapat diperpanjang masa hukuman perjanjian kerja berdasarkan pencapaian keneja adalah sebanyak 978 orang. 2. Dengan rincian pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja jabatan fungsional guru sebanyak 756 orang, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja jabatan fungsional kesehatan sebanyak 165 orang, dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja jabatan fungsional teknis sebanyak 57 orang. 3. Jumlah pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang tidak dapat diperpanjang masa hukuman kerja sebanyak 5 orang dari P3K jabatan fungsional guru disebabkan pertama meninggal dunia sebanyak 3 orang dan tidak menenuhi target kinerja sebanyak 2 orang. 3. Berdasarkan keputusan pejabat pembinaan kepergawaian, perpanjangan masa kerja bagi P3K selama 4 tahun masing-masing, jabatan fungsional guru jabatan dan fungsional kesehatan terhitung mulai tanggal 1 Juni 2024 sampai dengan 31 Mei 2028, dan perpanjangan masa kerja bagi P3K jabatan fungsional teknis terhitung mulai tanggal 1 Juni 2024 sampai dengan 30 Juni 2028. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka pada hari ini dilaksanakan kegiatan penyerahan dokumen perpanjangan perjanjian kerja dan surat perintah melaksanakan tugas sebanyak 978 orang pegawai pemerintah dengan perpanjian kerja komasi tahun 2022 oleh pejabat pati MD. Penyerahan dokumen perpanjangan perjanjian kerja diawali dengan penandatangan secara simbolis perjanjian kerjasama antara pejabat bupati MD dengan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja jabatan fungsional guru dan jabatan fungsional kesatuan. Perlu kami sampaikan kepada Bapak bupati bahwa sampai dengan hari jam setengah 12 ini, jumlah peserta yang harus hadir sebanyak 978 orang, yang hadir sampai dengan saat ini 958 orang, tidak hadir 20 orang, keterangan tidak hadir, sakit 10 orang, izin 10 orang. Untuk jabatan fungsional guru, jumlah 756 orang, yang hadir 745 orang, tidak hadir 10 orang, alasan sakit. Jabatan fungsional kesatuan, jumlah 165 orang, hadir 165 orang, yang hadir 156 orang, tidak hadir 9 orang, tanah pelatihan kesatuan. Jabatan fungsional teknis, yang jumlah 57 orang, hadir 56 orang, tidak hadir 1 orang, tanah izin. Demikian laporan ini disampaikan dan kami mohon kesedihan Bapak bupati MD untuk berkenan meneretangani dokumen perpanjangan perjanjian kerja dengan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja secara simbolis. Segalegus menyerahkan dokumen perpanjangan perjanjian kerja dan surat pemerintah melaksanakan tugas kepada pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja jabatan fungsional guru, jabatan fungsional kesatuan, dan jabatan fungsional teknis formasi tahun 2022. Terima kasih. Terima kasih.